Hai guys, welcome to channel Faktor Trading, channel tempat dimana kamu bisa belajar trading saham, trading kripto, trading forex, dan trading commodity Kali ini saya akan membahas strategi trading yang ke 9 Buat kamu yang belum tonton 8 strategi sebelumnya, ayo ditonton dulu ya Jangan lupa subscribe juga kalau misalnya strateginya bermanfaat Oke, jadi strategi yang ke 9 ini juga salah satu strategi yang powerful Banyak banget trader yang menggunakan strategi ini Hanya saja balik lagi, strategi itu harus dikombinasikan dengan manajemen risiko yang benar dan tentunya psikologi trading yang oke juga Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung bahas aja ya Strategi yang ke 9 ini adalah strategi divergence Jadi bagaimana kita trading dengan menggunakan divergence Atau kita trading ketika terjadi divergence Ngomong-ngomong, divergence itu apa sih? Distopedia dibilang divergence itu seperti ini Divergence is when the price of an asset is moving in the opposite direction of a technical indicator Jadi, divergence itu adalah ketika harga dari aset tertentu bergerak berlawanan dengan technical indicator yang kita gunakan Kita bisa melihat divergence terjadi itu dengan menggunakan indikator RSI Bisa menggunakan stochastic atau bisa juga menggunakan MACD Jadi seperti yang tadi dibilang ya Jadi, divergence itu adalah ketika harga bergerak berlawanan dengan technical indicator Jadi, misalnya harga lagi bergerak naik Ini dari harga semakin naik tapi technical indicatornya jalannya berlawanan Jadi, kok makin turun gitu? Ataupun sebaliknya Harga sedang turun Tapi technical indicatornya berjalan sebaliknya Malah makin naik Melalui divergence ini juga kita bisa melihat bahwa Ada kemungkinan bahwa trend itu mulai melemah Misalnya dari trend sebelumnya uptrend Trendnya mulai melemah dan kemungkinan terjadi perubahan trend Atau reversal Atau mungkin sebelum terjadi reversal Mungkin bisa jadi subway dulu Tapi, poin yang kita bisa lihat bahwa Oh, ketika terjadi divergence ini Berarti ada tanda-tanda bahwa trend sebelumnya itu mulai melemah Biar nggak lama-lama kita langsung ambil contoh aja ya Kalau kita mau menggunakan divergence ini Kita harus buat aturan tradingnya Seperti sebelum-sebelumnya bahwa Ketika kita menggunakan indikator Ketika kita menggunakan strategi Kita harus punya aturan tradingnya dulu Baru kita bisa mengeksekusi Jadi, kita tahu apa yang kita cari Coba, misalnya kita di market Terus kita nggak tahu apa yang kita cari Kayak yang jika kondisi ini Saya akan beli Jika kondisi ini Saya akan jual Kalau kita nggak tahu apa yang kita cari Nanti repot ya Jadi, kayak yang nanti kita bisa Di setiap harga kita bisa trading terus Dan itu benar-benar bisa jadi Ya, berantakan tradingnya Jadi, pertama kita harus buat aturannya dulu Oke, saya mau menggunakan divergence ini Sebagai patutan trading saya Jadi, kondisi seperti apa yang saya akan lakukan Dalam kondisi seperti apa saya akan beli Dalam kondisi seperti apa saya akan jual Dalam kondisi seperti apa saya akan tak profit Stock loss-nya bagaimana? Karena selalu ya Saya selalu ingetin bahwa Dalam trading itu Stock loss tidak terhindarkan Hanya saja sistem yang bagus Adalah ketika pada akhirnya Ya tetap cuan Jadi, kayak profit, loss, profit, loss, profit, 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 loss Pada akhirnya Kalau total-total Masih profit Ya, itu berarti sistemnya sudah bagus Kita lihat di contoh di Vegas ya Perusahaan gas negara Ini untuk contoh saham Nah, sebelumnya kita harus buat aturan tradingnya dulu Oke, saya menggunakan RSI Berarti Berarti Misalnya kita gunakan Indikator RSI Nah, jadi kita sudah ada indikator RSI-nya Kita sudah lihat di saham Kondisi di saham Vegas Terus kita lihat time frame ya Kita bikin time frame Misalnya daily ya Berarti satu candlestick adalah Kalau daily transaksi satu hari Nah, kita buat aturan dulu nih Pertama Kita beli jika bullish di Vegas Terus yang kedua Berarti syarat untuk kita beli Sudah jadi Sekarang kita buat Syarat untuk Kita akan jual Nah Kalau ini dibilang Tidak profit ya Ini untuk market yang one way Artinya yang hanya bisa Buy saja Untuk yang bisa source sell Atau misalnya market yang two ways market Itu syarat source sellnya itu tinggal dibalik saja Nah, itu jadi kalau misalnya untuk di saham Kita buat aturannya seperti ini dulu ya Nah, kita lihat kondisi yang pertama nih Kita mau cari level untuk beli ya Nah, kalau kita mau lihat level untuk beli Kita lihat di level Nah, ini Ini kan trend sebelumnya udah lagi turun-turun gitu ya Sampai disini Sampai disini kita lihat Oh, ini RSI-nya di bawah 30 Kalau di bawah 30 beli nggak? Ya, tergantung pakai metode yang mana Kalau misalnya emang seperti sebelumnya saya pernah bahas Bahwa akan entry setiap 30 Ini metodenya berbeda Atau ini strateginya berbeda Kita nggak boleh campur-campur terlalu banyak strategi Dalam hal ini Ya, berarti kita misalnya menggunakan Divergence Jadi kita patokannya adalah Divergence Nah, ini sudah terpenuhi Terus syarat yang kedua adalah RSI-nya Bullish Divergence Jadi kita lihat nih Ini harga kan tadi Udah sampai disini RSI 30 Terus ternyata dia bergerak Makin turun nih New low, new low, new low Nah, sini ya Dia makin turun Tapi indikatornya itu Bukannya makin turun Malah makin naik Ketika harga disini Ini harganya low-nya 1055 RSI-nya itu di 28.92 Sedangkan ketika harga Di low 1145 Itu RSI-nya di 26.72 Jadi kan Kalau ini namanya berjalan Nggak sinkron Atau berlawanan Opposite Jadi seharusnya Ketika harga turun Ya, ini RSI-nya juga Lebih low Daripada Low yang ini Karena kan Harganya lebih rendah Yang harga yang ini kan Lebih rendah Daripada harga yang ini ya Jadi Oke, kita lihat Ada Bullish Divergence Terus syarat berikutnya adalah Setelah 2 Bullish Candlestick Berarti kita Baru mulai beli Ketika harganya udah 1, 2 2 Candlestick Baru kita Mulai beli Jadi kalau misalnya kita Buat simulasi Kan gini Ini Baru stop loss-nya Di bawah 2 Candlestick Bullish sebelumnya Dua kali Misalnya dua kali Dua kali resiko Nah, kalau misalnya Gak sampai dua kali Ya, ini teman-teman Bisa buat Mekanisme namanya Trail stop Atau itu Saya gak bahas Panjang disini Kita buat Paturan dasar Seperti ini Atau misalnya Setelah Risk reward-nya Satu Stop loss-nya Dipindah Itu bisa seperti itu Kita coba Buat seperti ini ya Jadi, kalau misalnya Kita replay Kondisinya Oke, sebelumnya Trend-uprend Terus dia udah turun Kita lihat RSI-nya 30 Terus mulai naik Nah, yang kita tunggu adalah Bullish divergence Bullish divergence Artinya Harga harus lebih rendah Tapi Technical indicator-nya itu Gak lebih rendah Malah di atas Yang ini Nah, ini kan Kita lihat bahwa Wah, ini udah Kita tunggu sebenarnya Begitu harga udah new low Terus kita tunggu Berikutnya adalah Dua bullish candlestick Ini baru satu Berarti kita tunggu Kalau ada satu lagi Baru kita buat setup Nah, ini kan Kita buat setup Nah, kita buy disini Karena ini candle harian Berarti Sebelum market tutup 5-10 menit lah Sebelum market close Kita udah bisa buy disini Terus buat stop loss Event-nya buat keselkan harinya Stop loss-nya Baru berlaku Keselkan harinya Baru kita Nunggu Begitu-begitu Udah entry Terus Sehari Dua hari Sempat floating profit Berapa nih 8-9% Nah, ini untuk yang Bullish divergence Kalau misalnya ternyata Anggap ini kita udah Wah, ini udah Gak sampe Take profit Gitu udah exit Atau misalnya Tunggu sampe Antara take profit Atau kena stop loss Nah, ini kena stop loss Saat berikutnya adalah Tunggu lagi nih Selagi RSI yang ini Di 2672 Harga lebih rendah Tapi Technical indikatornya Gak lebih rendah dari yang ini Tetap aja Sama aturannya Gunakan ketika ada Dua bullish candlestick Baru entry Nah, ini kan Satu Dua Entry lagi Disini bisa Setup Dua kali Stop loss-nya Ini kalau misalnya Dua candlestick Terlalu dekat Teman-teman bisa Geserin dikit Ini malu dua kali Wah, itu Kena take profit Disini Nah, kalau misalnya Teman-teman lihat Bahwa Kok ini Udah ada Divergence lagi kan Kalau misalnya kita lihat Ini RSI-nya disini Tapi gak memenuhi syarat Karena syarat yang dibuat Adalah di bawah 30 Nah, ini bisa jadi Tetap patokan sebelumnya Bahwa Oh, ini 30 Yang ini tetap jadi patokan Ini di 2672 Dan ketika ada Dua bullish candlestick Entry lagi Jadi misalnya Ini ada dua bullish candlestick lagi Ini entry lagi Sekarang coba kita lihat Di Crypto ya Di Solana Anggap pakai time frame yang lebih pendek 4 jam Kalau kita lihat Crypto Solana Dari sebelum-sebelumnya Udah ada muncul Tanda-tanda Mudahan trendnya Ini dari Ada bearish divergensi Disini Ini Kalau dibuat short sale Buat trading Future sales Ini buat setup Ini Ya kan Profit gitu kan Terus ini juga sama nih Kalau kita lihat Tanda-tanda udah Trendnya udah gak kuat Dari sebelumnya Uffrend Ini bisa satu Jadi Ini Sebelumnya Sumpah satu Bisa di switch Langsung WP Terus yang kedua Nah Teman-teman juga Perlu Perhatikan Kalau misalnya Kita Karena kita Menggunakan Divergens Inti Asumsinya Bahwa Akan terjadi Pergantian trend Dari sebelumnya Jadi Kalau misalnya Sebelumnya Uptrend Nah Terjadi Bearish divergensi Berarti kan Harusnya Ekspektasinya Akan downtrend Nah Take profitnya Itu jangan terlalu pendek Juga Karena berarti kan Ada Peralihan trend Yang lumayan Dari trend sebelumnya Terus kita lihat lagi Nah Ini nih Ini ada Duish divergensi Terus Dua Endlow stick Buat setup Setup Endlow stick Stop loss Ini juga ini kalau biasanya kita buat setup ini satu terus enter nya disini ini terakhir nih kita lihat ternyata dari dari selana juga ada pulis divergensi ini harusnya mulai kalau yang menggunakan strategi ini harusnya oke untuk buat setup disini entry kalau misalnya dia sampai ke resi berikutnya bisa risk reward nya 5 kali kan ini juga sebenarnya kalau kita lihat ini trend nya udah mulai kelihatan nggak nggak kuat dari dari bulan jadi ketika pins harganya udah di mungkin sempat 01 tapi kalau misalnya udah disini udah ketahuan harusnya nggak mulai beli di harga 2300 kalau dari 2300 sampai disini berarti udah hemat uang 50% jadi kalau misalnya hampir 50% bayangin kalau misalnya uang 10 juta daripada beli 10 juta daerah sini terus sekarang floating loss hampir 48% ya 5 juta kan kalau misalnya temen-temen tahu ini ini mungkin kayak udah menghindari lo untuk melayan break di level level segini kita lihat ptc ya 4 jam sama nih ptc juga kita lihat kalau disini ada pulis pulis disurgens kalau buat setupnya ya dari sini itu lumayan ya tujuh persenan ya kalau buat setup sampai di atas mungkin ya minimal sampai di belasi sini ya 19-20 persenan jadi untuk menggunakan strategi ini kan gampang banget kan yang penting kita bisa lihat grafik terus kita pilih time frame yang kita mau gunakan dalam trading terus ya konsisten dengan strategi yang kita gunakan oke sampai disini dulu pembahasan saya tentang trading divergence buat kamu yang belum subscribe subscribe dulu aja sampai disini dulu salam cuan dan sampai ketemu di video berikutnya sukses buat kamu